Aku menunggumu di tempat biasa, kuharap kau datang menemui aku, jangan terlambat, kuharap cepat Yolanda Kan kerenan gue kan Yolanda, gue ada gitu-gitunya loh, mantaman malah ada gitu-gitunya Aku menunggumu di tempat biasa, kuharap kau datang menemui aku, jangan terlambat, kuharap cepat Yolanda Jadi Yolanda itu kayak tikungan saya, kayak tikungan perapatan, hampir, hancur gak sih? Aduh, ini apa seperti apa, tanda-tanda apa ini ya, kok aku akhir-akhir ini, terus aku memikirkan si Bambang Tampuan itu Kalau ini benar F ini, Bambang Tampuan, kok aku terngiang-ngiang terus dia ya, dimana deh sekarang si Bambang Tampuan itu ya Kamu dimana dengan siapa, kamu dimana dengan siapa, semalam berbuat apa, kamu dimana dengan siapa, disini aku bertanya-tanya-tanya-tanya Dimana si Bambang Tampuan itu sekarang, Bambang Tampuan itu ya, yang rambutnya sibak-sibak itu, sibak-sibak manja ya Baru muncul tuh, muka sama rambut gak tau dimana, muka setengah, rambut setengah, sibak-sibak manja Gila ya, ternyata dengan poni miring-miring yang sibak-sibak manja itu, kita jadi mencari-cari dia ada dimana sekarang ya Kamu dimana, dengan siapa, sekarang lagi berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, disini aku bertanya Kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, disini aku menunggumu dan bertanya Jadi bertanya-tanya dia Kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, disini aku menunggumu dan bertanya Walaupun ini lagu-lagu lama ya Tapi karena masih terngiang-ngiang di kuping gue, alis telinga gue Jadi gue juga mau coba juga nih lagu-lagunya yang dari atas dulu nih Walaupun sedikit-sedikit agak-agak lebih kerenan gue Lebih kerenan gue daripada Bambang Tampon Lebih kerenan gue, Shay Karena sah, dimana-mana wanita tuh lebih keren daripada lelaki Aku menunggumu di tempat biasa Kuharap kau datang menemui aku Jangan terlambat Kuharap cepat Yolanda Kan kerenan gue kan Yolanda Gue ada gitu-gitunya loh Bambang Tampon malah ada gitu-gitunya Aku menunggumu di tempat biasa Kuharap kau datang menemui aku Jangan terlambat Kuharap cepat Yolanda Jadi Yolanda itu kayak tikungan, Shay Kayak tikungan Prapatan Hampir Hancur gak sih? Emang lagu-lagu-lagu kangen band ini nih Terutama dengan vokalisnya Poni Miring, Bambang Tampon Ini memang bener-bener booming ya Waktu itu Yolanda itu booming semua pada Semua lagu-lagunya itu Pokoknya kalau ada lagu kangen band Itu udah deh Pasti booming Kangen band itu bener-bener tahu gitu Selera pasar gitu Ini pasar maunya apa nih gitu Jadi pintar yang menciptakan Aku yang mau tanya ini penciptanya si kangen band ini siapa ini? Kok bisa lagu-lagu dia tuh Naik semua tuh booming semuanya lagu dia Apakah itu si Bambang Tampon sendiri yang menciptakan? Apa mungkin? Siapa yang menciptakan? Aku juga mau tanya nih penciptanya sebenarnya siapa? Katanya ada Dodi kangen band Oh mungkin si Dodi ya Kayaknya Dodi Tapi Dodi ini pintar loh cari peluang Cari lagu-lagu kayak sekarang ini Coba meraih Tuhan meledak juga Yolanda dulu Tapi kalau aku sih masih terngiang-ngiang dengan Yolanda ya Karena disitu Yolanda itu Disitu dia mempertanyakan gitu Mempertanyakan Sampai sama sekarang lah Sama seperti aku lagi mempertanyakan Dimana si Bambang Tampon itu berada? Kamu dimana? Aku ya Aku tuh kangen-kangen banget dengan karya-karya kangen band Walaupun itu tahun 2000-an tuh lagu Tapi masih adalah sedikit-sedikit sepotong-sepotong gitu Nging-nyang di telinga gue Jadi gue hampir semua lagu kangen band ini gue tau Walaupun gue gak hafal full ya Karena maklum ya saya kok menyedangdut ya Kalau mereka kan popnya pop abis gitu ya Pop keren, pop melo, pop melayu gitu ya Ya ada melayu-melayunya juga sih Sebenernya cocok sih sama aku Kan aku juga melayu-melayu dangdut say Dipaksa-paksain aja cocok Jadi aku kangen Jujur ya Ini dia pinter nih disini Disini dia bikin grupnya dia kangen band Kenapa dia bikin grupnya kangen band? Supaya orang juga memang terkangen-kangen gitu Nampil sekarang gue jujur terkangen-kangen dengan grup-grup Dengan grup kangen band ini Dengan personilnya mereka yang semua full ya Kangen banget gue Kangen dengan karya-karya ciptanya Yang Mas Dodi itu Aku pokoknya udah terkangen-kangen deh sama kangen band Bener-bener itu Nama itu katanya bisa untuk Membikin nama itu jadi roh Ada rohnya nama itu disitu ya Jadi kalau kangen band bener-bener kangen Gue bener-bener kangen dengan karyanya Gitu loh Andaikan karya kangen band itu Sekarang misalnya Sekarang itu kayak kemarin tahun 2000-an Dia turut gitu kan Kalau sekarang kan dia kemarin meraih Tuhan Terus agak-agak Coba kayak tahun 2000 tuh Cuk-cuk-cuk Cepet-cepet gitu keluarnya Pasti keren banget menurut gue Karena kangen band ini memang di Memang di kangenin Memang ditunggu Sama kita-kita nih Yang tahun 2000-an yang langsing Meraja-lela-meraja-lela gitu Karena manajernya Joko Juga kan waktu itu temen gue Si Sujana Temen gue itu Sujana Jangan lupa lu Jana Gue diduetin sama si Poni miring ke Babang Tampan Jangan lupa lu 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 Jangan lupa Jangan lupa lu Jangan lupa lu Jangan lupa Jangan lupa lu Jangan lupa lu Jangan l